Ini MacBook tipe terbaru yang diluncurkan oleh Apple MacBook Pro Chip M2 Tipe A2338 tahun 2022 Nah ini MacBook mati total Kaki barna air Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Indra di Rafflesia Service Tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook Channel yang selalu setia untuk memberikan tips Bagaimana cara merawat MacBook Bagaimana cara memperbaikinya Dan bagaimana cara memperbaikinya Kembali ada servisan MacBook Pro Chip M2 Ini MacBook tipe terbaru yang diluncurkan oleh Apple MacBook Pro Chip M2 Tipe A2338 tahun 2022 Nah ini MacBook mati total Kaki barna air Menurut keterangan dari pemilik pada saat MacBook digunakan Karena tidak sengaja air minum yang diletakkan di dekat MacBook Kesenggol dan ngiram MacBook Itu di bagian keyboardnya ini Yang di bagian sini ini penuh dengan air Airnya itu masuk juga ke dalam sela-sela ini Porteksi untuk disebut EO Power Untuk menghubungkan MacBook dengan adapter Yaitu untuk menghubungkan MacBook dengan dongle Converter yang kita gunakan sebagai alat bantu Misalnya kita mau backup data Atau juga mau transfer data MacBook sebelumnya sempat dibawa ke tempat service yang lain Tapi misalnya tidak berhasil untuk diperbaiki Dan menurut tempat service yang pertama itu Pemilik dianjurkan untuk mengganti logic boardnya Karena mempunyai tidak bisa diperbaiki Sempat ini kurang lebih hampir 1 bulan lebih Bahkan menurut keterangan dari pemilik Sempat karena mau dibawa ke luar negeri Untuk dilakukan penggantian logic boardnya Yang mungkin mengingat untuk part atau logic board Pengganti untuk MacBook Pro Chip M2 ini Mungkin belum ada di Indonesia Kalaupun misalnya memang harus melakukan penggantian Ya mau tidak mau kita harus impor keluar Tapi setelah ditunggu sekian lama Ternyata belum ada penggantian logic boardnya Nah akhirnya pemilik browsing Dan menemukanlah iklan saya di bahaguk Dan pemilik coba berkonsultasi dengan saya Perihal permasalahan yang dialami oleh MacBooknya Nah setelah konsultasi Dan sempat tunggu juga kurang lebih hampir 2 minggu Pemilik memutuskan untuk dibawa ke tempat saya Buat diperbaiki Ya begitu MacBook sampai Saya coba lakukan pengecekan Dan awal saya coba nyalain MacBook Ya memang MacBook tidak menyala sama sekali Bahkan ketika dihubungkan dengan adapter pun Tidak ada respon sama sekali Ya akhirnya MacBook saya bongkar Saya bongkar untuk melakukan pengecekan lebih lanjut Untuk kondisi logic boardnya bagaimana Yaitu ada enggak korosi Yang ada di logic board Dan juga untuk melakukan cek tegangan Dari pengecekan yang saya lakukan tersebut Itu untuk kabel trackpad kebakar Coba terkena air Yaitu soket trackpad Logic board juga ada yang kosong Yaitu korosi Korosi juga ada di logic board Juga bekas-bekas air Ketika saya bongkar Kayak klik keyboardnya Dan juga saya coba cek keyboardnya Itu masih terasa Ya memang untuk decasing Untuk di logic board Bekas-bekas sisa air itu sudah kering Yang mengingat dari MacBook kena air Sampai dibawa ke tempat saya Kurang lebih hampir 2 bulan Dengan kondisi apapun Saya tetap optimis Untuk melakukan perbaikan Untuk MacBook yang mengalami Mati total Meskipun kondisinya parah Terlepas itu Dibawa ke tempat service yang lain Atau enggak Itu tetap saya tangani Dengan profesional Saya tetap lakukan pengecekan Dan juga saya tetap lakukan Standard untuk penanganan Biasanya saya lakukan Untuk MacBook yang kena air Dan juga untuk MacBook yang mati total Untuk logic board Kita bukar Kita keluarkan dari unit MacBook Kita larus Dan juga kita gisikan Dengan menggunakan cairan pembersih Nah setelah logic board Kita bersihkan Kita keringkan Lalu kita lakukan cek tegangan Untuk lebih lengkap Dan lebih jelasnya Proses penanganan Yang saya lakukan Untuk MacBook Pro chip M2 Tipe A2338 tahun 2022 Kita langsung saksikan aja videonya Untuk melalui proses awal penanganan Dan kita lakukan perbaikan Untuk menurutnya Oke langsung kita menuju Ke TKP Ini MacBook Pro chip M2 Tipe A2338 tahun 2022 Ini MacBook terbaru dari Apple MacBook mati total Akibat kesiram air Namun menurut kederangan dari pemilik Pada waktu MacBook digunakan Itu kesiram air Di bagian sisi sebelah kiri Air dari sisi sebelah kiri Nyiram ke keyboard Juga masuk tombol USB O power Dan juga import USB nya ini Port double tap C Air nyiram ke keyboard nya Akhirnya MacBook mati total Nah ini kita tes nyala MacBook nya Tetap gak mau nyala Itu MacBook nya Kita pencet tombol power Juga gak mau Ini kita coba hubungkan Dengan adapter Ini adapternya Hubungan MacBook dengan adaptor Mau nyala atau enggak Untuk gak ada respon juga Untuk MacBook nya Setelah lock adaptor juga Gak ada respon Ini mau gak mau MacBook harus kita bongkar Untuk kita cek logic board nya Oke sekarang kita bongkar logic board nya Ini baut sudah saya buka Nah ini kita buka Untuk casing Nah ini Ini bekas cak air Ini nih Ini 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 menurut terangan dari pemilik Sudah dibawa ke tempat servis lain Namun gak berhasil Dan di tempat servis tersebut Katakan harus melakukan penggantian logic board nya Ini kita coba perbaiki Semoga aja untuk MacBook Masih bisa diperbaiki Tanpa harus melakukan penggantian logic board Kabel trackpad kebakar Tiba terkena air Itu soket trackpad yang ada di logic board juga Ada yang gosong Kita bongkar ya Nah ini langkah awal Untuk kabel yang mengoneksikan baterai dengan logic board Kita cabut Kita lepas Baut Untuk konektor baterai Kita lepas Nah ini untuk trackpad nih Untuk trackpad kebakar Jadi Kita buka Untuk trackpad nya udah kebakar Kabel neglect Nah disini Untuk tipe MacBook yang baru Ini ada 3 kabel nih Yang harus dikatakan Perhatikan ya Karena kabelnya sangat kecil Tapi kita amankan dulu Kita buka dulu Itu kabelnya Ini kita lepaskan baut Pemikat logic board Perhatikan sekali lagi Itu Kita perhatikan Untuk baut-bautnya Sudah terlepas semua Atau masih ada yang terpasang Itu kabel-kabel fleksibel juga Ini kabel-kabel seperti ini Ini sudah terlepas semua Belum Untuk kabel fan Untuk kabel-kabel ini Kita lihat dulu Untuk kabel touchbar Untuk kabel yang lainnya Kalau sudah yakin Bahwa kabel dan bautnya Sudah kita lepas Kita buka nih Ini logic boardnya Kita lepaskan Dari unit MacBook Ini logic boardnya Sudah lepaskan Dari unit MacBook Sekarang yang kita lakukan Adalah kita bersihkan Untuk logic boardnya dulu Ya seperti biasanya Kita cuci Dengan cairan yang bersih Deku ini Deku ini benar air Coba dinyalain berapa kali ini ya Sudah hubungi Dia mati berbuka tutup kan Ini sensornya itu bekerja Makanya ini kena Itu gak sengaja nyala Bukan pasangan itu gak sengaja nyala Ya pokoknya Ini Tapi abis langsung mati Karena dia kan pake sensor Makanya dia begitu buka langsung nyala Nah itu gak sengaja kesana Nah ini jebakan Batman nya disitu Apple ini yang tipe yang baru Kalau dulu kan ada power kan Sekarang banyak sensor dia Saya dari tadi nyari bekas air itu Apalagi sini kan udah bersih Karena udah gue bersihin kan Nyari disini nih Jadi awal air itu masuk dari mana Ternyata dari bagian power Bukan hanya kerasi Tumpah Iya tumpah ini Ini bukannya peran Jadi air dalam gelas Masuk disiram Ini gak pasti ganti Bisa gak nyari Makanya ini kan M2 ini Ini bukan yang M1 Ini yang M2 Mudah-mudahan lah Kalau misalnya ini Belum bisa dipake Paling pake eksternal Pake bluetooth Atau ini ya Yang Logitech Ini kan yang bluetooth Pake bluetooth Mabuk air kan yang M1 M2 Kipas udah gak ada Iya ini yang crew Ini mah kipas masih ada Data belum di backup lagi So, kemarin kan sempet di bawah ketukang bering juga Katanya emang datanya Hilang Kalau ini bisa nyala Data yang insya Allah masih ketemu Yang penting ini dulu Kalau dia bilang datanya pasti hilang Kecuali ini gak nyala Jadi gak harus diganti ya Apanya? Itu yang gue Belum tentu Pernah dapet kasus kayak gitu Sering banget Parah ini juga? Ada yang lebih parah Sering kasus kayak Sering kayak gini 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 Terima kasih telah menonton 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 Jangan lakukan untuk mengecehkan kegangan di logibot Sampai akhirnya kita temukan masalah-masalah yang terjadi Yang menyebabkan Macbook Pro Chip MP ini mati total Oke barang-barang semuanya Kalau tutorial, ulasan, review, atau juga tips dari saya Dengan bagaimana cara menghaut Macbook Bagaimana cara mendeteksi kerusakan Macbook Dan juga bagaimana cara memperbaikinya Itu berguna dan bermanfaat Buat kekan-kekan Jangan lupa untuk subscribe di channel saya Demi untuk keberlangsungan channel saya Dan agar channel saya juga bisa lebih berkembang lagi Dan bisa memberikan banyak manfaat buat kekan-kekan Oke disini saya bukan hanya mengulas, mereview Atau juga memberikan tips dan tutorial Bagaimana cara meram Macbook Bagaimana cara mendeteksi kerusakan Macbook Dan bagaimana cara memperbaikinya Tapi disini saya juga buka tempat servis Untuk memperbaiki kerusakan Macbook itu Di Jakarta Barat Tepatnya Jalan Sang Timur Sampai Kerajaan Marikasarmel RT16 RW 04 Nomor 46 Kampung Rawat Buat Curug, Jakarta Barat Silahkan buat rekan-rekan yang memperbaiki kerusakan Macbook Di rumah saya Untuk menghubungi saya di nomor tersebut saya yang juga ini Nah begitu juga nih buat rekan-rekan yang mengkonsultasi Seperti tentang masalah Macbook Atau juga tentang kerusakan Macbook Silahkan hubungi nomor tersebut saya Untuk konsultasi gratis Tapi dengan syarat harus dan penghasuh Jangan via chat WA atau juga SMS Agar saya bisa lebih jelas Lebih jangkulang, lebih detil Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan Oke RKT Saya Geramu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya Dengan topik dan bahasan yang berbeda Oke wassalam